Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di channel AndroClick. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi HTTP Canary ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya menginstall sertifikat CA ataupun cara install HTTP Canary versi premium. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi HTTP Canary, kenapa bisa terjadi error saat digunakan di aplikasi yang lain ya. Kenapa kok bisa error? Jadi ini adalah penjelasan tentang HTTP Canary jika terjadi error ya. Jadi ini jika terjadi error saja ya karena tidak semua smartphone itu sama ya. Jadi ada settingan-settingan khusus di setiap smartphone. Oke teman-teman, disini saya akan membuka aplikasi HTTP Canary. Nah seperti ini ya, disini saya menggunakan data, kita klik saja disini. Nah disini ini terjadi UDP, nah ini seperti ini, ini adalah error ya. Jadi ini adalah tanda-tanda error, ada UDP ataupun yang lainnya ya. Jadi kalau muncul seperti ini, kita klik tempat sampah, kita clean, kita bersihkan. Saya akan mencoba disini untuk target APPS-nya, saya akan tambahkan Grab ya. Karena biasanya HTTP Canary ini digunakan untuk mengambil token dari Grab ataupun yang lainnya ya. Oke, nah disini layanan Google Play UDP seperti ini ya. Ini adalah terjadi error ya. Oke, nah seperti ini adalah layanan Google Play-nya itu error ya. Jadi tidak bisa terbaca oleh HTTP Canary. Jadi kita klik pesawat, lalu kita akan mencoba membuka aplikasi Grab. Teman-teman bisa lihat disini, kita perbesar HTTP Canary-nya. Nah disini ada TCP, nah seperti ini, ini adalah error. Ini error. Jadi Grab dan layanan Google Play ini adalah error ya. Jadi mungkin teman-teman mengalami seperti ini ya. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman klik tempat sampah, clean. Lalu teman-teman tutup semua aplikasi dan juga HTTP Canary-nya. Lalu teman-teman masuk menggunakan MT Manager ya. Aplikasinya seperti ini. Saya akan buka. Nah, ini adalah MT Manager ya. Kita tidak usah memperbarui. Oke, kita buka. Untuk tahap selanjutnya itu kita membuka kembali HTTP Canary. Lalu disini teman-teman klik strip 3. Lalu disini teman-teman klik setting. Disini teman-teman klik HTTP Canary-Route CA setting. Disini teman-teman klik export HTTP Canary-Route certificate. Disini kita izinkan. Nah, disini teman-teman klik system trusted ya. Jadi teman-teman klik system trusted. Oke. Nah, disini sudah ya. Sudah ter-copy ya. Jadi, kita kembali. Kita tutup HTTP Canary-nya. Kita buka dengan MT Manager. Ataupun Manager MT ya. Seperti ini. Kita buka. Oke, kita cari hasil download tadi. Yang biasanya ada di internal dokumen ya. Kita cari. Nah, ini ada dokumen. Nah, ini nih. HTTP Canary. Ini adalah yang tadi kita klik ya. Klik dia akan muncul seperti ini ya. HTTP Canary. Jika tidak di klik yang trusted tadi. Ini HTTP Canary tidak ada ya. Jadi, kita klik HTTP Canary. Nah, disini teman-teman klik chart. Nah, disini ada angka teman-teman. Disini ada angka. Oke, selanjutnya pindah ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri. Ini internal. Nah, teman-teman klik saja paling atas. Sampai muncul. Nah, sistem. Sistem ya. Teman-teman klik system. Disini teman-teman klik ETC. Ini. Disini teman-teman klik security. Nah, disini teman-teman klik paling atas. Disini ya. Oke, kita klik. Nah, ini juga angka. Jadi, angka yang kita download tadi. Disini klik tahan lama. Lalu teman-teman klik salin. Lalu klik OK. Dan disini salin dan ganti saja ya. Salin dan ganti. Kita klik OK. Nah, disini sudah tersalin. Dan sudah terganti ya. Jadi, kita tutup. Lalu kita coba lagi untuk membuka aplikasi HTTP Canary-nya. Oke, sekarang saya akan hidupkan pesawatnya. Nah, sekarang saya akan mencoba. Membuka aplikasi Grab. Oke, teman-teman. Nah, disini sudah berjalan ya. Ini artinya sudah tidak error. Kita buka ya. Nah, disini sudah tidak error ya, teman-teman. Nah, kalau sudah begini. Ini tandanya sudah tidak error. Oke. Nah, ini sedang berjalan. Oke, kita buka lagi. Nah, kita klik OK. Nah, ini sedang berjalan, teman-teman. Oke, ini sudah berjalan ya. Sudah berhasil. Jadi, itulah cara mengatasi error di aplikasi HTTP Canary. Nah, ini adalah token Grab. Biasanya digunakan para driver ya. Oke, kita close saja. Kita tutup. Karena sudah selesai. Jadi, begitulah cara mengatasi error di aplikasi HTTP Canary. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang paham ataupun kurang jelas, teman-teman masih bisa tuliskan di kolom komentar. Dan, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Android. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi, tips, dan trik seputar Android. Oke, teman-teman. Sampai disini dulu. Perjumpaan di video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sub indo by broth3rmax